GEMBA NAMBLEH Tuhan Yesus dipangku, diludahi, dan diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya Tuhan Yesus yang lera, menderita seperti ya, dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa ansi ya. GEMBA NAMBLEH Yesus disiksa Tuhan Yesus bukan hanya disiksa. Tuhan Yesus dipangkukan pada kayu palang, yaitu disalipkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Tuhan Yesus ya adalah korban karena dosa tau. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa miah dan dosa kau, sampai ne matai. Kalau tau mengakuk dosa dan kepercayaan ke Tuhan Yesus, tau diampuni. Apakah miah percaya dan berterima kasih ke Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa tau? KAMBA NAMBLEH GAMBA NAMBLEH GAMBA 18 KEBANGKITAN Setelah Tuhan Yesus mati disalip, tubuh Tuhan Yesus diguburkan dalam sebuah lubang pada gunung batu. Lalu pintu lubangnya ditutup dengan batu besar Tiga hari kemudian Maria dan kawan-kawannya atas ke kubur Tetapi Tuhan Yesus tidak ada Yang ada hanya malaikat Kata malaikat ia Yesus sudah hidup lagi Yesus sudah bangkit Sampai sekarang Yesus tetap hidup Kalau tahu berdoa ke ini Tuhan Yesus meninggal dan kau memperhatikan hidup tahu Gambar 19 Thomas Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian Banyak orang mendauk dan berbicara dengan Salah seorang murid yang bernama Thomas Tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir Sehingga ini tidak mempercayainya Bahwa Yesus sudah bangkit lagi Lalu ini berkata Sebelum aku mendauk luka bekas pakau pada tangan dia Aku tidak percaya bahwa ini sudah bangkit Kemudian Tuhan Yesus atas ke Thomas Dan memperhatikan bekas pakau ini Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali Karena ini sudah mendauk Tapi Tuhan Yesus mengkehendaki Supaya tahu percaya Walaupun tahu belum mendauk ini dengan matau tahu sendiri Gambar 20 kenaikan 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit Ini mengajak murid-murid ini ke sebuah bukit Kata ini Sekarang aku akan naik ke surga Setelah aku pergi Dia harus memberitakan tentang aku Kepada semua orang Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan Untuk menanggung hukuman dosa tahu Dan setiap orang yang percaya ke aku Dosanya diampuni Nanti ini akan dapat tinggal bersama aku di surga Lalu murid-murid ini Medauk Tuhan Yesus terangkat ke surga Kemudian dua malaikat berkata Ke murid-murid Tuhan Yesus Nanti pada suatu hari Tuhan Yesus akan atai kembali Tuhan Yesus akan mengangkat Semua orang yang percaya ke ini Pulang ke surga Gambar 21 Salib Salib mengingatkan tahu akan kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus endai berdosa Walaupun demikian Nelera disiksa Dan matai disalib Supaya Nel dapat menanggung hukuman dosa tahu Dosa amyah dan dosa aku Setelah matai Tuhan Yesus bangkit agak Sekarang ini Selalu bersedia menolong orang yang percaya ke ini Kalau tahu mengakui dosa tahu Dan percaya ke Tuhan Yesus Maka dosa tahu dihapuskan Nanti tahu akan dapat tinggal bersama Allah di surga Gambar 22 Dua jalan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan Jalan yang lebar dan jalan yang sempit Setiap orang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar Jalan yang lebar menunjuk hukuman dalam apa yang tidak dapat dipadamkan Apabila seorang percaya ke Tuhan Yesus Aku berdosa Aku percaya bahwa Tuhan Yesus matai disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku Tuhan mengampuni aku dan ubahlah hidup aku Aku ingin tinggal bersama-sama dengan Allah Terima kasih Yesus Amin Bila Mbiah sungguh-sungguh berkata demikian ke Tuhan Yesus Nih menjadikan Mbiah anak Allah Dan Allah menjadi Bapak Mbiah Terima kasih Terima kasih